Kemarin lalu tetanggane mama mertua habis menyembeli kambing Terus aku dikasih paru-paru nih kambing gitu loh rek Di rumah aku bakar di wajan Terus disiram air sedikit aja, jangan banyak-banyak Habis itu dikasih rempah-rempah Ada serin, dikeprek, jahe, daun salam, daun jeruk Terus dikasih garam juga, ben sedap gitu Habis itu dimasukkan open Di open kurang lebih 3 hari, 3 malam Biar bumbunya makin meresap Terus dikeringkan, ditisu kayak gini, ditap-tap Terus dimasukkan ke dalam kulkas Di kulkas kurang lebih selama 7 hari, 7 malam Biar makin meresap bumbunya Habis itu diiris-iris, terus lanjut digoreng sampai mateng Kalau udah mateng, diiris-iris Kayak kecil-kecil kayak gini Terus dimasukkan ke dalam kuah Ini kuahnya harus sudah mateng dulu ya Alias udah mateng atau belebek-bebek Baru masukkan seri, gebrek Kayu manis, lengkuas Daun salam, daun jeruk purut Garam penyedap Daun bawang dan juga bawang goreng Sebagai menu gandenganya Aku masak juga tumis Wortel dan juga buncis Diaduk-aduk Biar bumbunya merata Baru dikasih air sedikit aja Jangan kebanyakan Kalau udah belebek-bebek Baru masukin Paru yang udah dipotong-potong tadi Jangan lupa tambahkan seasoning Ben rasanya makin enak Lanjut, disini aku mau gunting-gunting Kulit pangsit Dipotong memanjang aja Terus ditata di atas talenan kayak gini Biar hasilnya itu cantik Bentuk bulat gitu Terus dikasih paru yang udah mateng tadi Lalu ditutup Jangan lupa dipakein air Biar merekat gitu ya Digorengnya itu Lalu celupin ke dalam air Dan digoreng Ini digorengnya sampai mateng ya Pelan-pelan aja Karena dia nyiprat-nyiprat Kalau udah mateng Jangan lupa dibalik Biar gak gosong Sebelah Dan diangkat kayak gini Untuk bumbu kuah yang aku bikin tadi Aku bikinnya dari bawang merah Bawang putih Kemiri ketumbar Sama kacang talah yang digoreng kayak gini Kalau udah mateng Dimasukkan ke dalam coper Tambahkan sedikit aja air Terus dicoper sampai halus Kalau udah halus Masukkan ke dalam air yang udah mendidih Kayak gini pelan-pelan aja Kalau kacangnya udah masuk Baru masukin bumbunya tadi Masukkan bumbunya pelan-pelan aja Semuanya Dan biarkan bumbunya itu bersatu Sama kacang dan airnya Kalau udah blebek-blebek Siap dimasukkan parunya tadi Ini untuk bumbu tumisannya Bawang merah, bawang putih, cabai Dan juga garam penyedap lada bubuk Tambahkan daun jeruk purut Habis itu ditumis sampai mateng Tambahkan kecap Dan ini cara penyajiannya Coto Makassar Pakai lontong Ataupun pakai ketupat Boleh ya Dipotong-potong aja Kayak gini Di mangkok Terus disiram Sama coto Makassar Jangan lupa tambahkan juga Parunya tadi Yang banyak Sama dikasih seledri Jeruk nipis Sambal Dan juga bawang goreng Terus cara makannya Jeruk nipisnya Tinggal diperasin aja Kayak gini Habis itu dimakan Lontong sama kuahnya Ini jadinya seger banget Dan ini menu penampakannya Selat mencoba Dan happy cooking Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe